Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto diketahui sudah terbang ke sejumlah negara usai meraih suara tertinggi dalam Pilpres 2024. Menariknya, perjalanan Prabowo ini dimulai saat dirinya melawat ke Beijing, China pada minggu 31 Maret 2024. Meski belum dilantik, Prabowo sudah melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping untuk mendiskusikan hubungan kedua negara. Kunjungan Prabowo ke China ini disinyalir berkaitan dengan keberlanjutan hubungan Indonesia dengan China yang sebelumnya telah dibangun dalam satu dekade terakhir di bawah Presiden Jokowi Dodo. Namun, di tengah persaingan Amerika Serikat dengan China, Indonesia di bawah Jokowi tetap menjaga hubungan dekat dengan kedua negara. Untuk urusan ekonomi, Indonesia cukup erat berhubungan dengan China, termasuk investasi sebesar 7 miliar dolar lebih untuk Indonesia selama 2023. Sedangkan secara keamanan, Indonesia lebih condong ke AS di bawah Prabowo Subianto. Dan disinilah Indonesia berpotensi untuk bekerja sama secara erat dengan negara Paman Sam. Dia akan memprioritaskan modernisasi perusahaan Indonesia. Jadi, saya pikir bahwa ada lebih banyak tensi dengan China dan lebih banyak peluang untuk berhubungan dengan AS, Jepang, Australia pada hal-hal sekurang-hal sekurang-hal. Sementara itu, Undangan Tiongkok ke Prabowo juga dipandang sebagai upaya menetralisasi ketegangan sebelum Prabowo dilantik. Saya pikir, dan perubahan Chine, yang sedang berikan sedikit sedikit sedikit. Saya pikir semua orang merasa bahwa Prabowo akan sedikit mempengaruhi. Dia akan tentuya mempengaruhi keputusan diberi di Bapak-Tunas. Saya pikir mereka akan tersebut di Bejing, bahwa Prabowo akan melihat apa yang di Kepang-Hah untuk menggatakan apa yang di Kepang-Hah ini. Namun, menurut analis, Amerika Serikat tak akan mengundang Prabowo ke Gedung Putih sebelum dirinya dilantik menjadi presiden sesuai dengan protokoler di AS. Terima kasih telah menonton!